Sebanyak 23 sepeda motor yang baru digunakan pemiliknya untuk balap liar ini disita polisi. Polisi membubarkan balap liar yang merasakan pengguna jalanan warga yang sedang beribadah sholat perawi. Yang setiap malam digelar, para pemuda di depan pasar baru Wonomulyo, tidak jauh dari Masjid Raya. Selain di depan pasar, balap liar juga sering dilakukan di areal bendungan seka-seka kecamatan Luyo. Yang bersangkutan juga disamping kebisingan menggunakan kenal pot yang racing yang sudah tidak sesuai padat, mereka juga membayangkan pengendara lainnya. Jadi, kalau disamping membayangkan pengendara lainnya juga yang bersangkutan juga bahaya sendiri, karena motornya pun juga tidak jelas. Berdasarkan catatan Polres Polo Wali Mandar, sejak rahasia balap liar dilakukan, sebanyak 91 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen disita di dua lokasi berbeda. Terima kasih.